Oke sahabat petani alpukat Coba kita lihat lagi Ini kemarin Karena kita lihat sebelumnya Di video kita sebelumnya Karena kondisi dari Alpukat kita ini Ada sedikit gangguan Di daerah perakaran Karena kemarin kita lihat Di batangnya Daunnya ini agak sulit Untuk berkembang Berbeda dengan yang lainnya Sehingga kita lakukan pembongkaran Pembongkaran Di daerah perakaran Ini kemarin mudah sekali terkelupas Ini pun memang masih ada Masih ada Sedikit lagi Tapi sepertinya sudah Mulai sembuh Kita lakukan penyiraman fungisida Dengan takaran 2 sendok makan Untuk 10 liter air Jadi kita siram di sekelilingnya Baru kita lakukan lagi Minggu kemudian kita lakukan lagi Penyiraman Dengan GPT Jat pengatur tumbuh Dan juga penambahan pupuk Untuk memacu pertumbuhannya Karena disini kita lihat Sudah sedikit Ada bermasalah Karena kemarin Daunnya tidak berkembang Dan malah gugur Seperti ini contohnya Tapi setelah kita lakukan itu Ini sudah sekitar Tiga Minggu ya Ya tiga minggu Jadi ternyata memang Itu memacu Bertumbuhnya Tunas-tunas ya Nah ini kemarin Yang terkena traktor Ya Disini kalau kita lihat Ini Justru Perkembangannya Cukup bagus Ya Tunas-tunas baru Bermunculan Dan Pertumbuhannya Kita lihat Normal ya Ini yang sebelumnya nih Tanpa daun sudah Ya Begitu juga di atasnya Ya Kemarin kita lakukan memang Pemotongan pucuk Nah Kalau kita lihat disini Sudah normal sih Untuk Perkembangannya Berarti Penyakit di akarnya Sudah mulai sembuh ya Nah ini Nah ini kita lakukan Pemotongan pucuk kemarin Baru Kita lakukan yang Tadi kita sebutkan Nah ini lagi Nah ini tuh Sudah cukup bagus Sudah cukup normal sih Menurut kita Ya Nah jadi itu dia Teman-teman Salah satu cara ya Ataupun teknik Yang bisa kita lakukan Ketika misalnya Kita lihat Kondisi Daripada tanaman Alpukat kita itu Agak mandek ya Pertumbuhannya Tidak senormal Yang lainnya Jadi kita cari Kalau menurut kita Memang kebiasaan Yang kita lihat Yang bermasalah Pasti di perakaran Seperti itu ya Mungkin Terbawa penyakit Pada saat Pada saat masih Di Pada saat masih bibit ya Di polybag Ya mungkin Akar ada bermasalah Atau yang kedua Pada saat Pemindahannya Ada Jamur ya Yang menyerang akar Sehingga dalam Proses perkembangannya Akar ini Tidak begitu Berkembang Ini kemarin Ketika kita Pegang saja Kulitnya langsung Terkelupas Ini pun Masih ada Memang Jadi Kalau ini Sudah lumayan keras Kalau kemarin Gini aja Sudah langsung Terkelupas Seperti ini Jadi itu Salah satu Cara Untuk Mengatasi Jamur ya Ketika Misalnya Menyerang Alpukat kita Yang pertama Lakukan Pengerokan Di sekitar Akar Seperti ini Dia Tujuannya Apa Agar Terkena Sinar matahari Agar Sekitar Tanah ini Terkena Sinar matahari Satu lagi Kulit Daripada Alpukat kita Itu Yang terserang Yang masih ada Jamur mungkin Disini Karena terkena Sinar matahari Dia Mati Jamurnya Mati Baru Langkah kedua Yang kita lakukan Adalah Penyiraman Fungisida Dengan Tagaran 2 sendok Per 10 liter air Itu yang kita lakukan Jadi Disiram Sekelilingnya Baru Seminggu Kemudian Kita lakukan Lagi Penyiraman Jat pengatur Tumbuh Dan Penambahan Pupuk Sedikit saja Untuk Memancingnya Jadi Itu yang kita lakukan Disini Dalam waktu 3 minggu Ini kelihatan Sudah Mulai keluar Semua Tunas-tunas Ini memang kemarin Patah ya Karena Waktu melakukan Peneraktoran Disebelahnya Ada satu cabang Disini Patah Jadi Disini Sudah muncul Tapi Ketika Kita tidak Melakukan Itu Kemungkinan Serangan Daripada Jamur Itu Akan Menjalar Ke atas Itu kemarin Saya bilang Kalau Misalnya Ini tidak Sembuh Yang Sudah kita Lakukan Langkah-langkah Yang sudah kita Lakukan Tadi Tidak Sembuh Berarti Harus Kita ganti Bibit Karena Mungkin Serangannya Sudah terlalu Tinggi Ini pun Mungkin Perakaran Di bawah Mungkin Masih Ada Tapi Nanti Kita lakukan Lagi Ini Sudah Tiga Minggu Jadi Dalam Satu Minggu Lagi Kedepan Kalau Menurut Kita Masih Ada Yang Belum Normal Berarti Masih Perlu Kita Lakukan Penyiraman Larutan Fungisida Fungisida Apapun Tidak Masalah Mau Berbahan Aktif Mancozep Tidak Masalah Ataupun Klorotalonil Ataupun Manep Itu Tidak Masalah Biasa Juga Kita Lakukan Yang Ada Yang Ada Di Persediaan Kita Itu Aja Kita Lakukan Yang Pertama Dulu Lakukan Pengerokan Tapi Jangan Sampai Akar Halus Kelihatan Karena Kondisi Kemarau Nanti Kemungkinan Akan Kering Lagi Jadi Masalahnya Berbeda Lagi Tapi Lakukan Aja Di Akar Akar Besarnya Sampai Akarnya Kelihatan Seperti Ini Karena Biasanya Ketika Akar Ini Sudah Terserang Sudah Membusuk Kemungkinan Akar Halus Ataupun Akar Yang Menyerap Makanan Tidak Akan Muncul Lagi Tapi Kalau Seperti Ini Misalnya Kemungkinan Aja Kalau Ketika Kita Sudah Merasa Ini Sudah Benar Benar Sembuh Kita Lakukan Penutupan Sampai Disini Nantinya Maka Akar Halus Akan Keluar Dari Sini Semua Jadi Yang Makan Adalah Akar Halus Bukan Akar Besar Seperti Ini Jadi Akar Halus Yang Baru Akan Keluar Ini Pun Kalau Kita Lihat Disini Jadi Pertumbuhan Tunas Tunas Baru Dan Pucuk Baru Berarti Akar Halusnya Di bawah Ini Sudah Mulai Sembuh Sudah Mulai Berkembang Lagi Sudah Mulai Makan Jadi Kalau Yang Kita Pelajari Dari Struktur Tanaman Yang Kita Tahu Apalagi Pohon Seperti Ini Seperti Apa Di Atas Itulah Yang Menggambarkan Proses Ataupun Bentuk Akar Di bawah Ketika Misalnya Di atas Sakit Berarti Di bawah Juga Ada Penyakit Tapi Kalau Begini Kalau Kita Sudah Lihat Menunjukkan Perbaikan Kesembuhan Secara Pelan Pelan Seperti Ini Berarti Di bawah Juga Akar Baru Tumbuh Sudah Mulai Berkembang Seperti Itu Kebiasaan Yang Kita Lakukan Dan Disini Ada Batang Besar Ada Satu Tunas Di cabang Besar Ini Kalau Misalnya Di atas Sudah Bermasalah Bisa Kita Potong Disini Baru Ini Yang Kita Jadikan Untuk Batang Besarnya Tapi Kalau Kita Dilihat Yang Ini Sudah Mulai Sembuh Jadi Tanaman Kita Ini Tetap Berjuang Untuk Mempertahankan Hidupnya Jadi Perkembangan Di atas Kita Lihat Sudah Oke Sudah Ada Gerakan Ataupun Perkembangan Yang Sudah Lebih Bagus Sudah Cukup Senang Nih Ngelihatnya Karena Kalau Kita Lihat Sebelumnya Kita Prediksi Ini Akan Mati Ini Karena Daunnya Seperti Ini Cabang Yang Ini Sudah Mulai Berguguran Daunnya Sudah Gugur Baru Tunas Pun Agak Sulit Sekali Untuk Bertambah Tapi Kalau Disini Kita Sudah Oke Ini Kita Lihat Batang Ini Sudah 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 Sehat Sehat Dalam Waktu Hari Minggu Atau Seminggu Lagi Nanti Ini Akan Kita Lakukan Penyiraman Lagi Penyiraman Pungisida Kita Siram Sekeliling Baru Untuk Penyiraman JPT Lagi Ya Paling tidak Dua hari Sebelumnya Sesudahnya Ataupun Satu Minggu Sesudahnya Kita Lakukan Lagi Penyiraman JPT Untuk JPT Teman Teman Boleh Lakukan Yang Mana Saja Pokoknya Dia Adalah Jat Pengatur Tumbuh Ataupun Sering Juga Disebut Jat Daun Untuk Memacu Pertumbuhan Di akarnya Juga Kalau bisa Semprotkan Juga Di atas Di daerah Daun Agar Dia Kembali Normal Jadi Jamur Yang ada Di dalam Itu Akan Mati Baru Dia Akan Berkembang Di atas Juga Menunjukkan Perkembangan Namun Ada Salah Satu Cara Lagi Karena Serangan Jamur Juga Ditanam Menalpuk Apalagi Jamur Akar Cukup Tinggi Cukup Rentan Juga Sebenarnya Perlu Juga Kita Lakukan Pengembang Biakan Seperti Trikoderma Ataupun Jamur Trikoderma Yang Kita Kembang Biakan Baru Jakabat Itu Biasa Juga Jadi Kita Pun Ada Juga Memang Yang Kita Lagi Kembangkan Nanti Coba Kita Lihat Menurut Kita Lebih Hexpektif Itu Karena Sifatnya Daripada Fungisida Kimia Itu Sifatnya Hanya Membunuh Membunuh Jamur Itu Tapi Ketika Kita Memiliki Misalnya Jamur Trichoderma Ataupun Jamur Jakaba Itu Dia Berkembang Biak Jadi Dia Menjadi Pelindung Ataupun Penjaga Untuk Mencegah Berkembangnya Jamur Di Akar Tapi Kalau Hanya Untuk Alpukat Ya Mungkin Yang Lebih Simpel Ini Aja Karena Untuk Membuat Jakaba Ataupun Trichoderma Secara Alami Memang Agak Susah Ada Juga Yang Bisa Dibeli Seperti Maaf Menyebutkan Nama Seperti Trico Ada Juga Di Toko Pertanian Yang Bisa Kita Beli Jadi Saya Rasa Teman Teman Sudah Paham Untuk Melakukannya Pertama Bersihkan Rumput 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 Di Sekitar Akarnya Baru Akar Akar Yang Besar Ini Dibuka Saja Sementara Ini Sudah Tiga Minggu Kita Lakukan Pembukaan Baru Siram Larutan Fungisida Mau Fungisida Apapun Tidak Masalah 2 Sendok Per 10 Liter Disiram Sekeliling Disiram Di Sekitar Perakaran Tidak Masalah Mengenai Batang Juga Tidak Masalah Justru Ketika Misalnya Jamur Sudah Mengenai Kulit Batang Ini Itu Akan Membunuh Baru Seminggu Kemudian Lakukan Penyiraman Jat Pengatur Tumbuh Ya Maaf Kalau Jat Pengatur Tumbuh Boleh Swinner Boleh Decamon Boleh Atonic Dicampur Dengan Air Dengan Takaran Biasanya 2 Tutup Dengan 5 Liter Air Ataupun Pomi Yang mengandung Bakterisida Fungisida Kimi Boleh Sehingga Perkembangan Akar Yang sudah Tumbuh Di Kulit Kulit Kayu Ataupun Akar Akar Halus Di Dalamnya Itu Akan Mati Baru Dengan Penambahan Makanan CPT Tadi Itu Akan Memancing Pertumbuhan Akar Baru Sehingga Di Atas Dia Akan Semakin Berkembang Oke Ya Itu Mungkin Untuk Masukan Buat Sahabat Petani Semuanya Khususnya Petani Alpukat Yang Memiliki Pertumbuhan Alpukat Yang Tidak Normal Yang Tidak Normal Yang Penyebabnya Kemungkinan Besar Kalau Kondisi Umur Alpukat Sekitar 6 Sampai 1 Tahun Itu Biasanya Di Akar Yang Bermasalah Di Akar Jamur Walaupun Dewasa Sebenarnya Ada Juga Tapi Biasanya Lebih rentan Pada Saat Dia Masa Seperti Ini Ini Kemarin Sudah Mulai Sebenarnya Daun Sudah Gugur Semua Daun Sudah Gugur Semua Berjatuhan Untuk Pertumbuhan Tunas Pun Sulit Sekali Sepertinya Ya Tapi Ini Sudah Aman Menurut Kita Sudah Aman Sementara Nanti Kita Lihat Lagi Perkembangannya Apakah Setelah Pertumbuhan Tunas Ini Muncul Lagi Ya Dia Kan Hanya Menua Saja Dan Sulit Sekali Untuk Mengembangkan Pucuk Ataupun Tunas Barunya Berarti Di Baru Ya Dan Kita Lihat Untuk Di Batang Ini Sudah Ini Masih Ada Sebenarnya Ya Masih Agak Rentan Sih Sebenarnya Nanti Kita Lakukan Lagi Ini Akar Halusnya Tadi Saya Sebut Teman Teman Kalau Dia Sudah Terserang Jamur Dia Kan Mati Ini Ini Sudah Mati Sudah Mengering Sudah Mengering Ini Akar-kar Halusnya Sudah Mati Ya Tapi Kalau Kita Lihat Di Atas Sini Di Pucuk Ini Tadi Ada Akar Yang Baru Yang Sudah Tumbuh Seperti Itu Jadi Ketika Misalnya Kita Mengalami Ataupun Melihat Ada Bejala Seperti Ini Untuk Melihat Memastikan Proses Kesembuhannya Ketika Misalnya Tunas Itu Sudah Datangnya Sudah Bagus Udah Normal Berarti Di Bawah Sudah Mulai Sembuh Itu Dia Oke Sahabat Petani Itu Sekedar Masukan Buat Petani Alpukat Pemula Jadi Ada Cara Ada Teknik Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Perkembangan Ataupun Alpukat Kita Ada Terserang Jamur Jamur Akar Ataupun Jamur Kulit Kayunya Jadi Itu Mungkin Dia Sebagai Masukan Dan Tambahan Buat Sahabat Semuanya Terima Kasih Salam Mejuah Jum'ah Jum'ah Terima kasih telah menonton